Terkait masalah dana SMK 1 Sanggar Tadi pun juga pihak sekolah memanggil kita sebagai wartawan Untuk melakukan naikan di media Nah yang disebutkan ada bagian daripada pihak Kepala Desa Korea itu sendiri Makanya kita melakukan klarifikasi terkait masalah tanah itu Kalau petan tanah kan memang sudah disertikan oleh Dina Dengan kebetayaan Ya artinya ada masalah Pak Cipayir Ya kebetulan Apabila masalah kajiannya Dijilis terlumah diserahkan itu Pada Dinas Pendidikan Dekatidakuntung Memulakan pembangunan sebuah sekolah yang bernama SMK Jadilah sebuah itu terjadilah penyerang itu Ditandatangai oleh semua tokoh masyarakat Di Korea itu sebuah itu Masa waktu jadi kajian saya juga Saya jadi penukuran di sertifikat Makanya lahilah sertifikat itu Atau bernama Dinas Pendidikan Dekatidakuntung Dekatidakuntung Itu aja nih Cuma saja sekarang kan sudah dikuasai oleh masyarakat Dikuasai oleh masyarakat itu Dengan mengeluarkan SPPT Itu kan wajar SPPT itu Kaitan dengan pengharapan mereka selama ini Jadi Intinya masyarakat itu tidak ada kuasa di atas tanah itu Sepanjang SMK itu Lagi membutuhkan tanah itu Kesehatan dengan seluruh penyakit Menurut informasi ini Apakah betul ya tanah itu sudah dijual 18 juta atau bagaimana? Oleh salah satu daripada Yang menguasai pada awalnya itu Itu Pak Junek kalau Memang sudah dijual Nggak tahu jual kepada siapa Itu pada si Kades Si Kades itu kan Nanti kan Kalau jual beli Mereka betul itu Kita bisa katakan hukum Hukum Karena sana itu sudah disertifikat lebih awal Lebih awal oleh Dinas Pendidikan Nah Kalau terkaitan dengan sudah Limpa atau ganti nama Alinama Semua saat itu kan Kita bicarakan hukum Mungkin termasuk saya juga Hukum pada saat itu misalnya Maka nanti tidak ada kebetulan itu Sebelah kan Orang-orang itu harus menyerahkan Tanah itu kepada Atas nama sedikit itu Yaitu Dinas Bukan pribadi orang lagi Nah bagaimana sedangkan Upaya daripada pihak Kepal Desa Korea ini sendiri Pada saat itu kan Hal yang apa Pas juga Menjadi Kepal Desa itu adalah Bapak sendiri Nah maka hal ini Dikerucuti Artinya gini Artinya gini Kita kan saya pada saat itu Kan kasih kesempatan masyarakat Untuk mengelola bukan untuk memiliki Untuk mengelola kaitan dengan Dari pada lahan itu Tidak digunakan oleh orang Atau sudah dijadikan lahan Sebelum sekolah membangun Saya jadikan masyarakat Serahkan kepada masyarakat itu Untuk Hak pakai Nah itu aja Berkaitan dengan mereka Misalnya Pajainul Arifi misalnya Keluar sepikan Atau sepikir jenis itu kan Untuk membayar banyak Kaitan dengan sepertinya Termasuk ke Siapa lagi itu Ada tujuh orang Informasi sekarang kan Kepala Desa punya sertifikat Punya 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 dinas Tapi yang Kalau mau tahu Sertifikatnya ada di Pimpinan sekolah itu sendiri Pak Ya tapi Secara pribadi itu Kepala Desa punya sertifikat yang asli Gak ada Ini menurut informasi dalam pernyataan Daripada pihak Kepala sekolah itu sendiri Cak cuman kalau kemarin tetap Saya simpan di mana kopinya 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 saya ambil juga di sekolah Emang kalau kopi 2007 itu emang Saya juga punya Nah untuk melakukan Saya juga melakukan klarifikasi Kalau Pak June ini Asli dari Tepeda Kembali Tempat tinggalnya Ipura Ipura Kan itu kan Dengitulah apa Ada tujuh orang dari kita Naik pada saat itu Pak June ini Kepala nya orang burung Sekarang Pak June ini Sudah diluar kepada Siapa yang Surah